Intro Shalom warga kerajaan Selanjutnya kita bisa jumpa di seri perlindungan kitab Ayub Dan kita sudah sampai di pasal yang ke-21 Tema daripada pasal yang ke-21 adalah Kedaulatan Tuhan atas hidup manusia Mari kita baca bersama Ayub 21 Ayat yang ke-7 Mengapa orang fasik tetap hidup Menjadi tua bahkan bertambah-tambah kuat Nah perbedaan persepsi akan menimbulkan perdebatan Yang berkepanjangan sampai ada hal yang dapat menyamakan persepsi itu Begitu pula yang terjadi antara Ayub dan sahabat-sahabatnya Para sahabat Ayub menuntut agar Ayub mengakui Kesalahannya dan penderitaannya itu berasal dari Tuhan yang menghukum Ayub karena dosa-dosanya Dan tetapi Ayub dalam pasal ini mematahkan tuduhan mereka Bahwa dia adalah orang fasik Dan Ayub mengadakan perbedaan antara orang fasik dan orang benar Dan mereka tidak dapat membuktikan bahwa Ayub adalah orang fasik Tetapi mereka memaksakan bahwa penderitaan Ayub adalah bukti Ayub berdosa Nah inilah keadaan dimana para sahabat Ayub menempatkan diri sebagai pembela Tuhan yang mewakili Tuhan untuk menghakimi Ayub Jadi dalam pasal ini merupakan penjelasan dari suatu persoalan klasik yaitu Teodise Teodise adalah suatu pengaturan dan kebaikan ilahi dalam dunia ini yang di dalamnya terjadi penderitaan Nah para sahabat Ayub memutarbalikan fakta dari orang fasik akan dihukum oleh Allah Dan orang benar akan diberkati menjadi orang yang menderita adalah orang yang sedang menerima hukuman Allah atas dosa-dosanya Sebaliknya dari mendukung kesimpulan bahwa Allah menghukum orang berdosa Ayub mengajukan perfakta-fakta kepada para sahabatnya bahwa orang fasik yang justru tidak sedikitpun memperlihatkan adanya hukuman Tuhan atas hidup mereka Hidup mereka bukannya menderita atau hukuman Tuhan berlaku atas hidup mereka Tapi justru mereka semakin makmur, mereka semakin bahagia Nah seharusnya jika melihat teori para sahabat Ayub Orang fasik pasti menderita namun kenyataannya tidak Hal ini menyatakan bahwa Allah berdaulat atas kehidupan manusia baik itu orang fasik maupun orang benar Tidak seperti pendapat para sahabat Ayub Allah itu adil dan orang fasik pasti akan mendapatkan hukuman akibatnya dalam waktu Tuhan Dan Alkitab tidak mengajarkan bahwa kesuksesan dan kemampanan hidup adalah indikator dari keselamatan kekal Warga kerajaan, Tuhan itu berdaulat atas hidup manusia Tuhan bukanlah manusia Maka ia akan bertindak adil terhadap orang fasik dan orang benar pada waktunya Sampai jumpa di Ayub Fasalian ke-22 Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih.